Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari naikkan puji ini bersama-sama. Syukur ku naikkan pada sembah, ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur ku naikkan pada sembah. Ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. 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 Mari kita angkat penyembahan di hadapan Tuhan bersama-sama. Dimanapun setiap sahabat worshippers yang mengikuti program ini. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Menyembah dia. Menyembah dia Yesus. Anak domba yang layak terima puji dan sembah. Dia juga anak domba yang datang sebagai raja di atas segala raja. Kami memujimu dan kami bersyukur Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini kami mesti diberikan nafas hidup. Bahkan kami masih bisa bernyanyi bagi Tuhan. Biarlah terus nyanyian pujian kami naik ke hadapan untuk menyenangkan hatiku ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami rindukan. Yang kami dambakan dalam hidup ini. Selain berada di dekat. Dan memujimu sentiasa. Bagi anak domba. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari sembah Tuhan Yesus. Urabah, shandar alamah, lalu, lama, 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 lama. Ya, ramai... Ya, ramai, ya, ramai, ya, ramai. Sembah kami naik ke hadapan. Sembah kami naik ke hadapan. Sembah kami naik ke hadapan. waahu. Dengan nyanyian syukur kami datang kepadamu Sebab perbuatanmu selalu baik bagi kami Rahmatmu selalu baru Di dalam hidup kami Kami bersyukur ya Tuhan Kami bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kebaikanmu Yesus Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kasih setiapu Bila ku melihat Bila ku melihat Apa yang kau buat Di dalam hidupku ini Hanya air mata Tanda suka cita Mengalih di hidupku Katakan ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kebaikanmu Yesus Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kasih setiapu Ku bersyukur Ku bersyukur Atas kebaikanku, Yesus Ku bersyukur, ku bersyukur Atas kasih setiapu Atas kasih setiapu Ya Tuhan Atas kasih setiapu Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiapu yang besar dalam hidup kami Layaklah kau dipuji di sembah senantiasa melalui hidup kami ini Tuhan Terima kasih Sekarang kami mau mendengarkan firmanmu dari kitab Masmur Kami mau belajar di hadiratmu Supaya hidup kami ini lebih dan lebih lagi memuliakan namamu Tuhan Terima kasih ya Abah Makasih urapi hambamu ini Pakai hambamu menyampaikan isi hati Dari firmanmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Haleluya Amin 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 Kalau sahabat Tuhan Yesus Membaca dari rumah Membaca di rumah maaf Dari awal Ayat pertama Terus Sampai terakhir Sampai ayat yang ke 30 ya 31 Itu semua banyak sekali Hal-hal yang mungkin bagi saudara Agak kurang enak ya Seperti Daud Mengalami keadaan yang sulit Ya orang-orang yang berlaku jahat Orang-orang yang melakukan segala sesuatu Yang mungkin tidak seharusnya Daud berbuat baik Mereka melakukan kejahatan Daud sudah berbuat yang baik Buat mereka Tapi mereka tetap memperlakukan yang buruk Dan membalas dengan segala yang buruk Karena itu kalau sudah melihat Doa-doa dari Daud Sepertinya doa-doanya kok Sorry Saya pakai istilah kurang rohani Mungkin orang berkata kok Raja Daud Dalam benak saudara mungkin berpikir Raja Daud itu Wah Seperti imam yang bahasanya Enggak Raja Daud itu orang yang berperang Menghadapi musuh Tangannya penuh dengan darah Dia bunuh orang Dia bunuh lawan Saudara mari bayangkan Dia orang yang keras Mungkin image kita selama ini Daud itu seperti orang yang Yang mukanya kemerah-merahan Memang Waktu dia baru pertama dipanggil Tapi setelah dia jadi Raja Dia perang Dia banyak membunuh musuh Makanya Tuhan tidak berkenan Ketika Daud mau bangun rumah bagi Tuhan Tuhan bilang Daud Tanganmu terlalu banyak Bersimbah darah Yang akan membangun rumah bagiku itu Anakmu Salomo Saudara mari bayangkan Orang yang keras Zaman itu Very tough Saudara Dan Daud sudah berlakukan Segala sesuatu dengan tulus Tapi orang berlaku Begitu jahat Sehingga tidak heran Keluar dari mulut Daud Pernyataan-pernyataan statement Yang seolah-olah Ini orang yang berlaku demikian Biarlah mereka mengalami ini Biarlah mereka mengalami Ditimpa malapetaka Biar orang-orang musuh-musuh ini Ngalami keadaan yang buruk Dalam hidup Saudara Istilah kita sekarang Aduh kok Daud Nyumpahin orang lain ya Mungkin itu pertanyaan Waktu sudah membaca Mas Musa 9 Tapi jangan bayangkan konteks hari ini Mari bayangkan konteks Di jaman Daud Mas Mur 109 Daud tiap hari itu Sudah diintai dengan kematian Musuh yang siap menerjang Musuh yang akan melakukan hal-hal yang Jahat terhadap dirinya Menjatuhkan Tapi di atas semuanya Mari kita lihat Mas Mur Daud Kalau sudah perhatikan Ketika keluh kesah itu dinaikan Keadaan yang mungkin tidak enak Berayat-ayat Saudara membaca sebelumnya Tapi sampai tiba pada bagian Ending daripada Mas Mur Daud akan kembalikan itu Dia membawa kembali pujiannya Kepada Tuhan Dia kembalikan dirinya Yang mengandalkan Tuhan Dirinya yang tetap mengucap syukur Dalam segala keadaan apapun Saudara Pelajaran yang sangat baik Buat kita semua Melewati keadaan sukar Keadaan sulit Masalah berat dalam hidup kita Mungkin kita mulai bersunggut-sunggut Kita marah Kita kecewa sama orang Sempat keluar apapun Yang mungkin gak enak Dari mulut kita Tapi ada titik Dimana kita Sadar Tuhan Ya sudah saya salah Saya kembali kepada pujian Nah karena itu Saya akan mengajar Mengajak saudara membaca Mulai ayat yang ke-26 Jadi saya lompat ke ayat yang ke-26 Ayat 25 Berkata Tolonglah aku ya Tuhan Allah ku Selamatkanlah aku sesuai Dengan kasih setiamu Supaya mereka tahu Bahwa tanganmu lah ini Bahwa engkau lah ya Tuhan Yang telah melakukannya Ujung-ujungnya Daud berharap Kepada pertolongan Tuhan Tolonglah aku ya Tuhan Tolonglah aku Dan supaya mereka Orang-orang yang jahat ini Tahu Bahwa tangan Tuhan lah Tangan Tuhan lah Yang telah melakukannya Kemudian di ayat yang ke-28 Kita baca sama-sama Biar mereka mengutuk Engkau akan memberkati Biarlah lawan-lawanku Mendapat malu Tetapi hambamu ini Kiranya bersuka cita Perhatikan sekali lagi Ayat yang ke-28 Biar mereka mengutuk Biar orang-orang yang jahat ini Mengutuki kita Tapi Daud berkata Engkau Tuhan Tetap akan memberkati aku Mereka boleh mengutuk Tapi Tuhan memberkati aku Biarlah musuh-musuh Tuhan mendapat malu Sebab apa Hambamu ini Bersuka cita Karena diberkati Tuhan Saudara imani Sekalipun keadaanmu Memang mungkin tanda petik Punya banyak musuh Orang-orang yang mau berlaku jahat Orang-orang yang berlaku tidak adil Terhadap diri saudara Tapi tetap Berharap kepada Tuhan Dan percaya Tuhan selalu akan mengganti Kutuk menjadi berkat Perkatan orang yang mungkin mengutuki Tapi Tuhan balik Menjadi berkat Buat kita semua Amin Haleluya Ayat 30 Saya ajak kita membaca ini Sebagai ayat kunci Apa yang harus kita lakukan Di tengah mungkin Masa yang sulit Dalam hidup kita Seperti pemasmur Daud Berkata Ayat 30 Aku hendak bersyukur Sangat kepada Tuhan Dengan mulutku Dan aku hendak Memuji-muji dia Di tengah-tengah Orang banyak Aku hendak Bersyukur Sangat Ini bahasanya Bahasanya unik Atau dengan kata lain Aku hendak bersyukur Sungguh-sungguh Atau sungguh Aku hendak bersyukur Kepada Tuhan Dengan mulutku Dan aku hendak Memuji-muji dia Di tengah-tengah Orang banyak Di tengah-tengah orang banyak Artinya proklaim Menceritakan Memuji Tuhan Di hadapan halayak ramai Supaya nama Tuhan Ditinggikan Dan diagumkan Buat keputusan Di tengah kanan apapun Untuk pertama bersyukur Dan yang kedua Mulut ini Memuji-muji Tuhan Terus keluar pujian Kembalikan itu Kepada Tuhan Maka saya percaya Kutuk orang lain Akan berubah Menjadi berkat Dari Tuhan Untuk kita Orang lain Boleh mengutuk Tetapi Engkau Tuhan Akan memberkati aku Katakan amin Haleluya Tetap kuat Di tengah situasi apapun Tetap mengucap syukur Tetap memuji-muji Tuhan Saat saya membaca Kitab Masmur ini Dan khususnya Ayat-ayat kunci Yang saya ajar kita membaca tadi Saya mulai bermasmur Dan Tuhan memberikan Nyanyian ini Ini nyanyian baru Ya saat Saya mempersiapkan ini Tuhan Singkapkan melalui ayat ini Satu pujian Disini dikatakan Dengan mulutku Aku hendak bersyukur Aku bersyukur Tuhan Ya Sungguh Ya tadi dikatakan Bersyukur sangat Artinya aku bersyukur Sungguh aku hendak bersyukur Saya akan naikkan pujian ini Saya masih mempelajari juga Ya dengan pemusik Tapi Mudah-mudahan saya tidak lupa Dengan nadanya Dengan mulutku Aku hendak bersyukur Sungguh ku bersyukur Sebab anugerahmu Ajaib bagiku Sekenap hatiku Ku mau selalu bersyukur Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Engkau Tuhan Yang memberkati Seluruh Kehidupanku Sebab itu ku kan Selalu bersyukur Ini aku Ini aku Hambamu Tuhan Jiwaku Memuji-muji Namamu Untuk Selamanya Amin Mari saya ajak kita mempelajari lagu ini Sekali lagi bersama-sama Katakan dengan mulutku Dengan mulutku Aku hendak bersyukur Sungguh ku bersyukur Anugerahmu Ajaib bagiku Ajaib bagiku Sekenap hatiku Ku mau selalu bersyukur Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Engkau Tuhan Yang memberkati Seluruh Kehidupanku Sebab itu Sebab itu ku kan Selalu bersyukur Ini aku Ini aku Hambamu Tuhan Tuhan Jiwaku Memuji-muji Namamu Untuk selamanya Mari saya mau berdoa Buat sahabat Tuhan Dimanapun kau berada Buka hatimu Aku lepaskan berkat Semua sahabat Di mana pun mereka berada Mungkin ada Di antara kami Keadaannya Seperti yang dituliskan Raja Daun Keadaan yang penuh Dengan tekanan Bahkan mungkin Fitnahan Dari orang banyak Bahkan mungkin Di intimidasi Mungkin juga Kita mengalami Ketakutan Depresi Apapun situasi Berat Mungkin sudah katakan Saya sempat Bersungut-sungut Kecewa sama Tuhan Tapi mari berhenti Kita ganti Semua itu Dengan ucapan Syukur kepada Tuhan Kita ganti Semua itu Dengan puji-pujian Kepada Dia Pada akhir Dari segala proses Yang kita hadapi Toh ujung-ujungnya Segala kemuliaan Hanya bagi Tuhan Haleluya Haleluya Keperdoa Buat sahabat Tuhan Yang sedang mengalami Perkemulian berat Kuatkan setiap mereka Tidak menjadi goyah Tidak jatuh Tapi semua tetap Teguh di hadapan Aku berdoa Dalam nama Yesus Yang lemah Berkata Aku kuat Yang miskin akan Berkata Aku diberkati oleh Tuhan Yang putus asa Akan berkata Aku punya pengharapan Baru dalam Yesus Yang lemah Imannya berkata Aku kuat Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan Aku berkatakan Yang sakit Disembuhkan Dalam nama Yesus Yang terikat dibebaskan Keluarga-keluarga Mengalami pemulihan Dalam Yesus Kristus Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Firmanmu Mengajarkan Firmanmu Menuntun kami Ajar kami menjadi Pemasmur-pemasmur Yang disukai Tuhan Pemasmur yang menyenangkan Hatimu di zaman ini Haleluya Haleluya Engkau Tuhan Yang memberkati Seluruh Kehidupanku Sebab itu Ku kan Selalu Bersyukur Ini aku Hambamu Tuhan Jiwaku Memuji-muji Namamu Untuk Selamanya Haleluya Jiwaku Memuji-muji Namamu Ya Tuhan Selamanya Oh Kami Memuji-mu Untuk Selamanya Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Mari sahabat Tuhan Dimanapun Kau berada Angkat kedua belah tanganmu Arahkan hatimu kepada Tuhan Dan terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Damai Sejahtera Dan berkat Yang melimpah-limpah Dari Allah Bapak Kasih yang sempurna Dalam Yesus Kristus Persekutuan yang indah Dan manis Dengan Allah Roh Kudus Kiranya menyertai Menuntun Dan memberkati hidup kita Dari sekarang Sampai Maranatha Bahkan sampai Selama-lamanya Kita yang percaya Dalam nama Yesus Katakan Amen 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 Sahabat worshipers Keep on believing And keep on worshiping Tetap kuat dalam Tuhan Dan saya percaya Ada banyak mujizat Ya Tuhan nyatakan Dalam hidupmu Tuhan is memberkati Sampai jumpa Dalam program Selanjutnya Yang Anda tabur Adalah bagian penting Untuk membangkitkan Lebih banyak lagi Sahabat worshipers Di muka bumi ini Tuhan Yesus memberkati Berlipat ganda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton